Sobat calon guru semuanya saat ini sudah rilis surat edaran terbaru dari Kabupaten Brustek terkait tentang penetapan peserta pendidikan guru panggera angkatan 11 Pada video ini kita akan membahas terkait tentang langkah selanjutnya apa yang wajib dilakukan oleh calon guru panggera untuk mengikuti pendidikan guru panggera angkatan ke 11 Nanti kita juga akan cek jadwal serta lini masa pembelajaran hingga lulus ya Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat semuanya telah rilis surat edaran dari Kabupaten Brustek khususnya dari Balai Besar Guru Panggera ya di masing-masing provinsi tentunya telah mengeluarkan surat edaran Terkait tentang penetapan peserta nanti yang akan mengikuti pendidikan guru panggera bagi unsur CGP kemudian fasilitator dan juga pengajar praktik Nah surat edaran tertanggal 11 Juni 2024 itu terkait tentang penetapan calon guru panggera yaitu reguler dan juga rekognisi Untuk PGP angkatan 11 ya ini kita ambilkan contoh yaitu dari Provinsi Jawa Timur Tentunya pada halaman pertama dilaporkan yaitu terkait tentang jumlah peserta di masing-masing provinsi Untuk yang reguler kemudian juga untuk yang rekognisi teman-teman Nah selanjutnya disini untuk program nah ini untuk informasi program pelaksanaan Ini nanti mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tentunya secara nasional ini nanti akan dilakukan secara serentak ya Nah kita ketahui bahwa program PGP angkatan 11 akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 13 Juni sampai dengan 23 Desember 2024 Jadi bagi teman-teman yang tergabung dalam pendidikan guru panggera angkatan 11 Maka disini nanti kita ini akan belajar ya mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan 23 Desember 2024 Dan nanti akan dibuka secara resmi pada hari Kamis ya tanggal 13 Juni 2024 Kalau misalkan sekarang ini kita di tanggal 11 Juni berarti nanti tinggal beberapa hari lagi ya Nah disini nanti dalam pelaksanaannya program pendidikan guru panggera angkatan Terdapat 3 paket modul yang akan dipelajari pada waktu 6 bulan Dalam waktu 6 bulan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode blended learning yaitu kombinasi antara daring dan juga luring Pembelajaran daring dilakukan oleh instruktur dan juga fasilitator Sedangkan pembelajaran luring ini nanti dilaksanakan oleh pengajar praktik ya Dalam bentuk pendampingan individu di sekolah masing-masing CKP dan juga pendampingan berkelompok saat loka karya di masing-masing kabupaten ataupun juga kota Dan selanjutnya bagi teman-teman yang ditetapkan disini kalau misalkan kita scroll ke bawah ini ada penetapan peserta ya Ini ada penetapan peserta tentunya atas nama kita kemudian kita dari sekolah mana Nah berikutnya setelah kita ditetapkan disini di pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Maka apa saja yang wajib kita lakukan untuk saat ini Nah untuk yang perlu kita lakukan setelah kita ditetapkan sebagai peserta pendidikan guru penggerak Ini kita bisa lihat disini ya Sehubungan dengan itu maka disini disampaikan bahwa untuk masing-masing instasi kepala sekolah ya khususnya Ini untuk guru penggerak itu mengizinkan dan menugaskan nama-nama pada lampiran surat ini untuk menjadi calon guru penggerak Pada PGP angkatan ke-11 ya Bagi CKP yang telah ditugaskan diberikan tugas oleh kepala sekolah maka dimohon untuk melakukan beberapa hal berikut Jadi langkah selanjutnya setelah teman-teman ditetapkan sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-11 Maka disini ada 4 hal yang perlu dilakukan Yang pertama yaitu nantinya kita melakukan konfirmasi keikutsertaan secara daring melalui PMM Jadi salah satu bentuk perubahan antara pendidikan guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 10 Dengan angkatan 11 ke belakang nanti Itulah dikonfirmasi ini nanti kita sudah beralih ya Kalau misalkan kita dulunya itu melakukan konfirmasi keikutsertaan itu melalui SIMPKB di guru penggerak Nah sekarang ini melakukan konfirmasi keikutsertaan ini nanti melalui platform Merdeka Mengajar Terkait tentang bagaimana cara melakukan konfirmasi keikutsertaan Nanti akan saya berikan tutorialnya pada video setelah ini ya secara terpisah Nah jadi yang perlu kita lakukan nanti melakukan konfirmasi keikutsertaan secara daring melalui platform Merdeka Mengajar Yang kedua, nah disini nanti setelah kita melakukan konfirmasi nanti akan muncul yaitu pakta integritas ya Nah nanti template pakta integritas ini kita unduh kemudian setelah itu kita cetak kemudian kita isi dan ditandatangani di atas materai 10.000 Yaitu dokumen pakta integritas yang formatnya ini nanti kita akan unduh di PMM Yang ketiga nanti setelah kita isi ya setelah kita unduh kita cetak kita isi dan ditandatangani di atas materai 10.000 Kita scan pakta integritas tersebut dalam bentuk yang berwarna ya Kemudian kita unggah nih atau kita upload pakta integritas yang sudah ditandatangani melalui PMM juga Untuk konfirmasi kemudian untuk cara upload pakta integritas nanti kita akan berikan tutorialnya pada video setelah ini Nah yang terakhir yaitu kita membawa dokumen pakta integritas yang asli dan diserahkan kepada panitia BBGP Provinsi saat nanti lokakarya PGP secara luring yang pertama ya Atau ketika lokakarya orientasi ini nanti teman-teman bawa yaitu dokumen pakta integritas tersebut teman-teman Dan berikutnya sekarang kita cek untuk jadwal pelaksanaan PGP Angkatan ke-11 Dan untuk jadwal lanjutan implementasi program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Ini adalah kita ambilkan contoh untuk yang reguler dulu ya PGP Angkatan ke-11 reguler ini untuk paket modul 1 nih Untuk paket modul 1 yaitu modul 1.1 ini nanti pembukaan Jadi pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 dibuka tanggal 13 Juni 2024 Nah selanjutnya setelah pembukaan di tanggal 13 ini Maka nanti sehari setelahnya tanggal 14 Juni ini adalah kita mengikuti pretest ya Itu mengerjakan pretest ya Kita mengerjakan pretest paket modul 1 yang ada di LAMS guru penggerak di PMM teman-teman Nah pretest paket modul 1 tanggal 14 kemudian lokakarya orientasi Ini nanti tanggal 22 Juni 2024 Jadi di lokakarya orientasi ini nanti kita bawa Yaitu dokumen asli dari paket modul 1 yang sebelumnya sudah kita unduh dari SIMPKB Kemudian kita cetak kita isi dan tari tangan di upload di SIMPKB Bukan di SIMPKB, bukan di SIMPKB, di PMM Nanti dokumen aslinya ini kita serahkan yaitu ketika lokakarya orientasi Nah selanjutnya nanti kita mulai belajar nih Mulai belajar yaitu di tanggal 19 Juni ya Jadi sebelum dilaksanakan Sebelum dilaksanakan untuk lokakarya orientasi tanggal 22 Tanggal 19 Juni ini nanti kita sudah mempelajari secara mandiri Yaitu yang ada di LAMS teman-teman Yaitu mulai dari diri kemudian eksplorasi konsep ya Nah kemudian untuk di tanggal 20 Juni 2024 Ini nanti dilaksanakan eksplorasi konsep ya Ini nanti ada forum diskusi Silahkan teman-teman nanti dikerjakan ya ketika ini Kemudian setelah itu nanti ruang kolaborasi Ini nanti dilaksanakan tanggal 21 Juni Tanggal 21 Juni nanti ruang kolaborasi yang pertama Kemudian tanggal 22 ini kan lokakarya orientasi ya Nah kemudian di tanggal 24 ini nanti ruang kolaborasi yang kedua Nah untuk ruang kolaborasi teman-teman nanti akan belajar dengan fasilitator ya Setelah itu nanti teman-teman demonstrasi kontekstual tanggal 25 Inilah untuk deadline-nya ya Kemudian demonstrasi kontekstual tanggal 26 Kemudian untuk Judit ruang kolaborasi modul 1.1 Ini adalah tanggal 26 ini Kemudian untuk elaborasi pemahaman Kemudian Judit demonstrasi kontekstual 1.1 Kemudian ada jurnal refleksi 2 mingguan Ini adalah tanggal 29 Juni Untuk aksi nyata nanti tanggal 1 Juli teman-teman Ini adalah untuk contoh jadwal yang di paket modul 1.1 ya Yang rekatannya dengan langkah selanjutnya setelah teman-teman ditetapkan Kemudian untuk yang jadwal paket modul lanjutannya Ini teman-teman bisa cek yaitu dari surat edaran yang telah dibagikan oleh masing-masing pengajar praktiknya Tentunya teman-teman yang sudah ikut PGP untuk di angkatan ini Ini kan sudah masuk ke ruang kelas Ataupun juga masuk ke grup dengan masing-masing Fasil maupun juga dengan pengajar praktiknya ya Oke demikian Selamat mengikuti pendidikan grup penggerak angkatan 11 Salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum Wr Wb